Ribut saat karaoke, pria di Palabuhan Ratu luka berat dihantam botol miras. Pria berinisial IS, 39 tahun, terluka akibat dihantam botol minuman keras atau miras saat hiburan di sebuah kafe di kampung Katapang, Condong, Desa Cetepus, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Rabu, 11 Januari 2023, sekira pukul 2 dini hari. Pelaku pemukulan berinisial R, 39 tahun, warga Jalan Kidang Kencana, Kelurahan atau Kecamatan Palabuhan Ratu, berhasil diamankan polisi 3 jam setelah korban melaporkan kejadian pada hari yang sama sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Pelaku mengakui bahwa ia melakukan pemukulan dengan sebuah botol yang dipukulkan pada pelipis korban, karena awalnya katanya ada bahasa rese, jadi pada waktu nyanyi tersenggol. Ucap Kapolsek Palabuhan Ratu, Kompol mengapul Simangun Song, Rabu, 11 Januari 2023. Menurutnya, polisi berhasil menciduk pelaku di kediamannya setelah mendarami keterangan dari para saksi dan korban. Rumah tersangka ternyata berjarak hanya sekitar 2 km dari tempat kejadian. Peristiwa bermula ketika kelompok IS dan R terlibat keributan di kape tersebut, gara-gara salah satu kubu tersinggung hanya karena tersenggol ketika asik bernyanyi atau karokean. Pengakuan daripada si pelapor atau korban dipengaruhi minuman atau mabokret, pelaku juga sama-sama minum terangnya. Lebih lanjut, ia menjelaskan, R dan IS tidak saling kenal satu sama lain, hanya saja di antara teman mereka ada yang memang sudah saling mengenal. Sementara, untuk kondisi korban sudah mulai membaik dan mendapat lima jahitan pada bagian pelipis yang luka. Akibat perbuatannya, pelaku disangkakan pasal 351 ayat 2, di mana penganiayaan berat dengan hukuman penjara selama 5 tahun pandasnya. Wafiq Hidayat, Gita Prilianti, Sukabumi Zone melaporkan.